Intro Baiklah hari ini kita akan membuat Obat untuk mengatasi Kepik putih Yang biasanya menyerang cabai Dan juga Beberapa tanaman yang lain Kalau biasanya ibu-ibu atau bapak Tante-tante om-om Nanam cabai terus di belakang daunnya itu Ada putih-putih itu Dan bertelur hitam kalau kita Apa itu namanya gosok Itu dia namanya kepik putih Nah ini kita mau buat obatnya Bagaimana caranya Sangat sederhana Pertama-tama Sediakan Nasi Basi Atau nasi semalam Biar enggak rugi Yang kedua Botol aqua Ya ini botol aquanya Enggak harus digoyang-goyang kayak gini Selanjutnya Kita isi nasi ke dalam Botol aqua Kita isi nasinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nanti jangan lupa Sebelum menunggu 6 hari Setelah kita ini Setiap 2 hari sekali Tutupnya harus dibuka Karena dia mengandung gas Jadi kalau enggak dibuka Dia bisa meledak Nah ini sudah cukup Setelah itu kita isi air Salah satu hal penting Untuk diperhatikan adalah Botol tidak boleh terlalu penuh Saya lihat kan ya Jadi botol Sisakan dia Ruang Sisakan ruang Di botolnya Supaya Karena dia Mengandung gas Supaya enggak Meletus ya Jadi seperti ini Nanti setelah itu Kita tunggu selama 6 hari Tetapi setiap 2 hari sekali Tutupnya Harus dibuka Tetapi setiap 2 hari sekali Tutupnya harus dibuka Supaya Tidak Meledak Waktu dibuka Nah sekarang kita tunggu Nanti 6 hari Baru kita Praktekkan Dan semprotkan ke Tanaman yang Diserang oleh Kepik putih Berikut ini adalah Nasi Yang sudah Selesai Masa fermentasi Selama 6 sampai 10 hari Jadi sudah siap Untuk diaplikasikan Kepada tanaman Yang berikutnya adalah Kita Ini alat yang Yang saya pakai Untuk Menyemprotkan ke tanaman Tapi karena Alatnya darurat Pecah Kalau di jemur Matahari Akhirnya pecah Dan kita nanti pakai ini Kita pakai Tekas Isteri Atau apa Jadi kita Ini pun bisa kita pakai Selanjutnya kita Masukkan ke dalam botol Seperti ini Jadi ini Sudah diindapkan terlebih dahulu Jadi Nasinya sudah ada di bawah Jadi kita Enggak perusarin Terima kasih Nah Biasanya yang diserang itu adalah Tanaman cabai Tomat Dan juga Ada banyak jenis tanaman Yang biasanya diserang oleh Kepik putina Saat ini saya mau Mengaplikasanku Saat ini saya mau Mengaplikasanku Saat ini saya mau Memakainya Atau mengaplikasikannya Ke tanaman cabai saya Yang ada di depan rumah ini Nah ini tanaman cabai Ternyata diserang juga oleh Kepik putina Salah satu tips Supaya efektif Adalah kita semprotkan Dari bawah Hingga dia bisa tenang Seperti ini Ini juga Kita tenang aja Nah dia ada di bawah daun Jadi kita mau Basmi Kita aplikasikan di Tomatnya Sub indo by broth3rmax Dari saya Selamat mencoba Dan Semoga sukses Salam tani Salam kebun organik Salam kebun pekarangan rumah tangga Sukses